DPRD Bengkulu Tengah menargetkan selambatnya akhir Oktober ini sudah dilakukan pengesahan terhadap rancangan peraturan daerah RAP Perda APBD Tahun Anggaran 2024. Sebelumnya pengesahan RAP Perda menjadi perda tentang APBD Perubahan 2023 sudah dilakukan DPRD. Ketua DPRD Bengkulu Tengah menyampaikan mengingat adanya tahapan pemilihan umum serentak dalam RAPBD 2024 juga terhadap dana hibah yang tidak sedikit yakni untuk penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu sehingga harus cepat disahkan. Selain dana hibah pemilu, dalam RAPBD Tahun 2024 tentu ada anggaran untuk pembangunan termasuk anggaran perbaikan jalan kaupaten. Sedangkan hampir 50 persennya terdapat anggaran belanja langsung yakni untuk pembayaran gaji aparatur sipil negara.